Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut ini adalah cara saya mengencangkan stang motor pulsar 135 yang kendor kayak gini ya atau oblak menjadi kencang lagi kayak gini caranya sangat mudah pertama kita harus buka dulu bagian seal ini atau penutup ini bahannya karet jadi bisa ditusuk sama obeng kayak gini cuman saran saya kalau ada obeng yang lebih kecil atau tipis tapi tetap kuat bisa dipakai gitu ya karena ini walaupun karetnya kuat tapi kayaknya bisa rubik juga ya kalau misalnya kita nusuknya atau cungkilnya kurang pas ya jadi pelan-pelan aja pastikan bagian karet ininya keluar utuh seperti ini ya ini bagian karetnya untuk menutup air ya biar nggak masuk dan ini kita pakai baut L atau kunci L heksagonal ukuran 6 mm ya kalau nggak salah kalau antara 6 lah ya 5 6 6 atau 7 ya ini diperkirakan kayaknya 6 mm ya kalau nggak salah antara segitu nah ini teman-teman kencengin aja ke arah kanan ya kalau kencengin ke jangan lupa bagian karena juga diangkat sedikit biar pas ini nah di tes lagi kalau sekor kenceng bisa dikenceng lagi atau bisa juga temen-temen di kendorin dulu ya kendorin terus di lurusin baru dikencengin ya kalau ini kan saya contohnya langsung dikencengin ya karena memang kendornya tidak terlalu jauh tidak terlalu kendor banget jadinya langsung dikencengin aja tapi kalau mau lebih presisi lagi di kendorin dulu terus dikencengin ya Nah setelah itu pasangin lagi karetnya lampan aja dan pastiin karetnya pastikan masuk ya pastikan semuanya masuk ke dalam nyangkok ya nah ini kalau udah nyangkok itu udah aman bisa dicoba dites dan tentunya mudah ya kalau ada pertanyaan silahkan simpan di kolom komentar di bawah seperti biasa ya terima kasih teman-teman yang sudah nonton jangan lupa like dan subscribe ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye